Kabar oknum ibu guru di Temanggung terpergelok mesum dengan pemulung jadi viral di media sosial. Kaposek Candiroto Polres Temanggung Ibtu Hasan menduga berita seorang oknum ibu guru di grebek sedang bersina dengan pemulung di malam takbiran adalah hoax. Dikutip dari tribunjateng.com dalam kabar dituliskan peristiwa itu terjadi di wilayah Candiroto Kabupaten Temanggung. Informasi tersebut banyak dibagikan di media sosial Facebook. Dalam narasi yang beredar seorang ibu guru NKM 39 tahun, di grebek warga karena kedapatan bersina dengan pemulung RKO 41 tahun di rumahnya di Temanggung, Jawa Tengah. Kejadian tersebut pada malam takbiran Lebaran Aidilfitri 2020 pada Sabtu 23 Mei 2020. Kaposek Candiroto Polres Temanggung Ibtu Hasan membantah kabar tersebut. Satreskim Polres Temanggung pun memastikan tidak ada laporan masuk soal kabar tersebut. Kabar itu telah dimuat di beberapa media masa. Kebanyakan media yang memuat tidak masuk dalam verifikasi Dewan Pers. Ibtu Hasan pun menduka kabar tersebut adalah hoax. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!